Pemirsa warga perumahan Permata Perlian, kota Kuala Tungkal, kembali dikegirkan dengan ular sanca sepanjang 4 meter. Ular sanca ini ditemukan warga di salah satu rumah warga di perumahan Permata Perlian. Tidak ingin mengambil resiko, akhirnya warga menghubungi pihak Damkar untuk melakukan evakuasi. Dari video amatir yang berhasil direkam warga, terlihat personel Damkar berjibaku menanggap ular sanca sepanjang 4 meter. Yang mana kejadian tersebut terjadi sekira pukul 2.00 waktu Indonesia paratini hari di perumahan Permata Perlian, kota Kuala Tungkal. Atas kesigapan petugas, akhirnya ular sanca sepanjang 4 meter ini berhasil ditangkap dan dimasukkan ke dalam karung oleh petugas. Terkait hal ini, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Iswardi membenarkan bahwa personel Damkar telah menanggap seekor ular sepanjang 4 meter. Dikatakannya, tugas menanggap ular juga merupakan bagian dari tugas Damkar. Iswardi juga mengatakan, ini bukan kali pertama saja personel Damkar menanggap ular di rumah warga. Karena dalam kurun waktu satu tahun, sudah ada puluhan ular yang ditanggap oleh pihak Damkar. Ular-ular yang ditanggap ini dilepaskan ke habitatnya di hutan yang dianggap jauh dari permukiman. Jadi begini, tugas Damkar ini selain dari melakukan pemadaman, mereka juga melindungi hakta dan jiwa masyarakat, kemudian melindungi juga ancaman masyarakat dari ancaman binata-binata lainnya seperti ular. Iswardi mengimbau kepada masyarakat jika terjadi sesuatu yang menggabungkan ke habitatnya. Ini tugasnya memberi bantuan atau memberi perayanan kepada masyarakat dalam hal ancaman di luar kebakaran seperti ada serangan ular, serangan benda-benda lainnya, biawa, ular, harimau. Kalau masuk bisa kita bantu, kita bantu. Iswardi mengimbau kepada masyarakat jika terjadi sesuatu yang mengancam keselamatan seperti ada ular di dalam rumah. Segeralah menghubungi kantor Damkar Tanjung Jabung Barat.